Selain tentunya mengapresiasi usulan moratorium ini, adakah hal-hal lain yang juga perlu disampaikan ke depannya jika benar nanti akan ada pemberatuan pembatasan pembangunan Spelter kelas 2 ini? Aspirasi dari Prometino, silakan. Ya, kalau dari segi kepastian hukum yang tadi disafrina ungkapkan, itu juga yang akan dinatikan oleh investor ya. Jadi salah satu kepastian bahwa pemerintah katakanlah untuk membatasi pembangunan Spelter itu adalah satu kepastian yang katakanlah sudah dideprinsikan dalam bentuk legalisasinya ya, legalnya. Dengan kepastian seperti itulah, maka saya kira para pemain ini, termasuk investor dalamnya itu tentu saja tidak akan lagi bermain di area bagaimana mengolah yang namanya si biji sapot limonit menjadi produk legal kelas 2 ataupun legal kelas 1 sekalipun. Akan tetapi langsung dihilirkan ya, namanya proses hilirasi dan integrisasi. Contohnya, contohnya yang itu tentu saja FENI atau NPI bisa diolah menjadi nikel mata, nikel mata semenjak diolah menjadi nikel sulfat dan kobal sulfat. Nah, ini juga satu cabang investasi tersendiri. Kemudian nikel sulfat-kobal sulfat yang sudah ada bisa diolah lanjut menjadi prekursor. Prekursor adalah bahan baku untuk material katoda baterai. Nah, sampai disinilah puncak dari namanya hilirisasi industri nikel. Hilirisasi nikel ya, ini patut atau harus dilanjutkan dengan langkah industrialisasi. Nah, ini si katoda baterai ini, dia lanjut menjadi baterai. Nah, ini adalah namanya industrialisasi yang terindikasi dengan hilirisasi. Di dalam hal ini, kalau pemerintah sudah memastikan bahwa yang namanya pembangunan smelter yang menghasilkan nikel, produksi nikel kelas 2 atau kelas 1 pun dibatasi, maka otomatis investor akan bergerak ke arah industrialisasi bahkan ke arah industrialisasi, seperti yang tadi saya ucapkan. Kenapa demikian? Karena dimanapun investor bergerak ke arah peluang yang bisa memungkinkan uang itu cepat kembali-balik, dalam hal ini dengan resiko mitigasi yang relatif bisa dihitung secara kalkulasi keekonomian. Dan lama ini, sejujurnya ya, secara cadangan atau secara finansial dan teknologi, ke arah hilir bisa lebih secure ya, aman dan resiko investasi ketimbang di arah puluh. Demikian, Sabrina. Baik. Ini menarik ya, Pak Arief. Dan mungkin mengenai aspirasi negara kita, Indonesia gitu ya, untuk menjadi raja elektri vehicle dan juga dalam hal nikel dan tentunya aspirasi-aspirasi lainnya, hilirisasi dan lain-lain, kita ketahui pemerintah juga tengah gencar, Pak, membangun industri nikel tanah air, kan salah satunya juga dengan rencana membentuk bursa nikel. Ya, Pak Arief. Bagaimana Anda melihat rencana ini, pembentukan bursa nikel di Indonesia sendiri, Pak? Ya, betul sekali. Karena saya sendiri sebagai praktisi ya, selama ini bertahun-tahun, kami menggunakan, patorkan harga nikel satunya dengan LMA ya, London Metal Exchange. Bukannya nikel aja, juga untuk kembaga, timah, kobal, zinc, dan lain-lainnya. Nah, di samping LMA, ada juga yang menyusul, berikutnya adalah Shanghai Market ya. Nah, kita ini sebagai salah satu pemain atau produsen nikel terbursa didinya, alangkah eloknya, kita juga bisa berdowalat di negeri sendiri dengan cara menghadirkan, yang namanya, Index Nickel Indonesia, atau bursa nikel yang tadi seperti Sabri yang bilang. Nah, selama ini, yang sudah berakhir dilakukan adalah Indeks Indonesian Call Index, yang digawangi atau dikelola oleh PT Indeks Komunis Indonesia. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan juga akan mengalir ke arah ini ya, Index Nickel Indonesia. Di mana kita menjadi produser, kita menjadi pemain, bahkan harganya pun kita yang akan menentukan sebagai bangsa Indonesia. Saya kira ini adalah langkah yang betul-betul harus disambut baik. Jadi melengkapi ekosistem itu ya, dan tentunya menjadi raja nikel dan raja elektrifikal ya Pak ya, sesuai dengan aspirasi dari pemerintah Indonesia. Dan mungkin terakhir, Prof Irwandi, silakan Prof tanggapannya mengenai aspirasi Indonesia ini, bagaimana Anda melihatnya aspirasi Indonesia menjadi raja nikel dunia, terutama dalam hal keputusan akhirnya dibentuk bursa nikel di negara kita Pak. Prof, silakan. Jadi kalau kita lihat, sampai dengan saat ini menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu memang mengatakan bahwa baru mendapat permintaan untuk dibentuk bursa. Dan belum ada kajian lebih lanjut. Namun, beberapa dari teman-teman asosiasi sedang melakukan proses ini. Tentunya diharapkan bahwa bursa nikel ini ke depannya memberikan peluang supaya harga acuan nikel dunia berpatokan pada bursa nikel Indonesia. Jadi ini karena kita mempunyai cadangan terbesar, produksi terbesar di dunia.